Assalamualaikum teman-teman hari ini saya akan membuat cendol atau dawat kita masukkan air sekitar 700 ml ke dalam teplon 3 bungkus nutrijel tanpa rasa aduk sampai merata selanjutnya masukkan garam ke tepung medena masukkan air sekitar 800 ml aduk kembali sampai merata teman-teman terus kita campur dengan nutrijel selanjutnya kita masukkan jus pandan 300 ml aduk sampai merata terus kita masukkan pasta pandan biar warnanya kelihatan cantik aduk kembali sampai merata teman-teman nyalakan api kompor apinya agak gede ya teman-teman aduk sampai mengental teman-teman aduknya jangan sampai berhenti ya teman-teman ini teksturnya sudah mengental teman-teman sekarang kita matikan api kompor selanjutnya kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga kalau teman-teman tidak mau ketinggalan video saya selanjutnya silakan like komen dan share jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng adonannya adonannya menghasilkan tiga plastik segitiga ya teman-teman kita gunting ujungnya terus kita semprot ke air yang sudah ada batu esnya teman-teman tekstur daun ini atau cendolnya ini teman-teman kenyal dan tidak mudah hancur teman-teman adonannya masih panas pas kita nyemprotinnya kita lapisi dengan handuk teman-teman resep ini menghasilkan dua kilogram cendol teman-teman teksturnya kenyal dan tidak mudah hancur selamat mencoba teman-teman jangan lupa tonton video saya selanjutnya terima kasih teman-teman